20 ribu sudah berapa duit hilang maka dibiarkan darah itu membumpal-bumpal di dalam daging najis otot maka muncul penyakit medko, med gila ko sapi, sapi gila saatnya dibuat dengan cara islam disebelih darahnya keluar habis, dagingnya dibotong, cuci bersih tidak lagi ada bakteri panggang, bakar mati, makan dengan cara islami toyib akanat toyiban tapi ini tidak tidak dibotong, disetrum disetrik ditembak saja otaknya bukan tembak mati bukan tembak, ada itu stoning namanya otak kecil itu ditembak kalau lebih dari skala 7 itu mati kalau sampai skala 8, 9, 10 mati ada pun yang untuk orang islam hanya 7 saja jadi sapi australi itu diseturing tembak otak kecil 7 begitu ditembak sapi itu pun buruk habis itu baru dipotong lihat orang islam kalau mereka tidak ditembak sampai mati otak kecil sarapnya itu tumbak darahnya tak keluar lalu kemudian darahnya menggumpal-gumpal di dalam daging itu lalu itulah yang dipotong iris kecil dimasak di atas api itu pun tak terlalu masak dimasukkan ke roti barbecue dimakan nyami nyami selesai itu melumpat pencemuran minat tapi gila orang islam lah orang islam itu makanannya bersih tojiban halalan tojiban yang halal lebih suci lebih bersih nah lalu kemudian ada materi yang keluar masih terkait dengan makanan halal dia halal memang daging kaya dipotong tapi dibeli dari uang kalau yang tadi memang materinya itu haram daging sapi yang tak dipotong haram yang sempat dimakan binatang puas tiba-tiba ada seekor kijang diterkam oleh seekor singa mati itu haram loh kok bisa ada kijang diterkam singa kenapa tak dimakannya begitu habis diterkam sesak nafas mati tak sempat singa itu memakan kijang datang orang beriman tengok jawab Alhamdulillah ada pendaging kijang lebih makan haram materinya halal tapi karena tidak mengikut syariah Islam menjadi haram yang kedua materinya halal dari kambing kambing jadi potong acara akikah acara walimah tapi dibeli dengan uang haram duit riba duit riswa duit sogo duit tipu maka dua-dua ini tidak ada pada lemah akalat toyiban yang dimakannya toyiban baik-baik dulu kalau sudah disebut toyib itu baik orang sekarang merubah semua yang baik-baik jadi tak baik sekarang kalau disebut toyib orang yang tak pulang-pulang siapa yang merubah opini yang baik jadi tak baik semua yang baik-baik dulu jalanuddin omaruddin ma'arimuddin nuruddin itu diejek diejek menjadi padahal itu gelar-gelar tokoh agar jalanuddin abdu'l-rohman as-suyuti taktiyuddin as-subuqin ulama-ulama besar sekarang menjadi bahan ejekan-ejekan menjadi tertawa merusak siapa yang membuat ini orang-orang fazik artis-artis yang fazik penulis lagu yang mungkar merusak ini harus opini publik bagian model begini harus dilawan nah akalat toyib dia tidak pernah memakan kejuali yang baik-baik semua berawal dari makanan doa tak dikabulkan Allah gara-gara apa makanan darah daging menjadi sangta penampi neraka gara-gara apa makanan otak pikir kotor saja jahat jahat gara-gara apa makanan semua berawal dari makanan makanya nabi mengawali sifat ini akalat toyibat yang dimakan baik Allahumma minafiman hadait ayin waafina fiman afayin doa kita bersama-sama pagi sebelum itu memang ada doa masing-masing sendiri-sendiri tapi doa yang dibimbing oleh imam pagi ini doa guna di ujung di ujung di tutup dengan kenapa tak diterima kenapa tak diterima empat sebab mataamu arab makanan masrabu arab minuman arab malbasu arab pakaian makanan bukan cuma makanan baju koko arab bec arab baju melayu arab bukan bendanya modelnya bagus menuntut di beli dari bawah disuapkan makanan haram saya tak mau makan sama dia kenapa? saya tahu kerjaan yang tipu-tipu bohong-bohong ustaz-ustaz tahu betul saya kerja saya mau melarang tak bisa tapi kata ustaz selalu bacakan hadis kalau tak bisa kamu melarang dengan tanganmu dengan lisan kalau tak bisa dengan lisanmu maka dengan hatimu maka saya lawan, saya diam tak mau saya kalau dia ajar nanti habis pengajian kita makan lotok aku yang bayar? iyalah rupanya tak mau karena tak pasti saya membayar kalau pasti mau bukan begitu maklumnya tidak ada tawar-menawar kenapa? karena penghalang segala akalat tayyibah yang dimakan itu musibah siapa itu? lebah kalau yang lain? yang lain makanannya belum tentu halal kotor semua yang kita makan itu halal halal ayam ayam itu halal halal tak ada istilah ayam halal tapi makanan ayam tak selamanya halal ayam makan cacing ayam makan tak mau apa dimakan ayam kalau begitu haramlah ayam itu besar tidak terang kenapa? karena setelah masuk ke badannya merobak merobak dan tidak semua yang dibakannya itu haram dia makan beras lele makan pelet ternak ikan menjair segala macam ada makanan yang tak boleh itu adalah kalau binatang itu memang makanannya tidak ada lain kecuali haram kalau contoh kambing ada kambing na'usbillah kambing itu makanannya tayi saja tayi kotoran saja kalau ada model begitu itu kambing itu haram kenapa bisa begitu kok usbillah tak tahu lah memang lain hobi kambing yang satu kotoran saya jadi makan tidak betul maaf cakap tidak layak disebut tapi karena menjelaskan babi babi itu kotor yang dimakannya dikeluarkannya balik dimakannya balik keluarkannya balik maka berpengaruh yang kita makan itu terhadap yang memakan kalau ada orang main suruh itu mungkin banyak makan badi walaupun tidak babi langsung menyedap rasa dari badi makan roti pakai lemak badi pakai suku badi berpengaruh beri lagi kepada sifat makanya di antara waharram alaikum mulkhaba'is diharamkan Allah yang kotor-kotor diharapkan Allah yang najis-najis karena berpengaruh dari mana-mana doa tertolak dimakan pakai doa Allah mabarik lana kimarazabtana wakina azabannar itu tak ada hadisnya itu ada Allah mabarik lana kimarazabtana wakina azabannar hadis tapi hadisnya do'i hadis do'i boleh dipakai cukup lima syarat bukan masalah halang haram bukan masalah tidak daulid tidak ada riwayatnya yang kazak masih bernaum di bawah hadis suhaid dan itu fadahil akmal apa salahnya itulah dalil orang yang baca Allah mabarik lana ini adalah masalah makanan yang dimakan itu halal tapi ternyata dia dari benda yang haram apakah bacaan bismillah bisa menghalalkan yang haram kalau lah bismillah bisa menghalalkan yang haram maka babi disebelih dengan bismillah jadi halal dia tetap haram tidak berawah kazaknya maka ini tidak berawah maka kita disuruh kulu kulu makanlah apa yang dimakan min toibat kalau satu toib kalau baiknya toibat kulu makanlah min toibat yang baik-baik anda pun yang tak baik ini kan haram memang haram kazak tapi sudah saya bagikan ke kawan-kawan saya mudah-mudahan berubah menihalat oh tak bisa wa'amfituh berbagilah wa'amfituh berinfaklah wa'amfituh bersedekahlah apa yang disedekahkan apa yang dibagikan min toibat sama bunyi ayat antara yang kau makan dengan yang kau suap dan kemulia kawanmu anakmu istrimu min toibat yang baik-baik ada pun yang tak baik sesuap nasi yang masuk ke mulut beropak menjadi setetes darah masuk ke dalam jantung disemburkan jantung naik ke otak berpengaruh kepada pola pikir mindset ustaz ini bagi ini kita memperbaiki akal cara berpikir mind otak set atur mindset mengatur men-setting otak dulu kata orang mindset itu artinya sekarang dirobak mindset main otak set setan mindset otak setan pikirannya setan kenapa makanan haram dimakan masuk ke dalam mulut berobak menjadi darah darah menjadi daging daging membalur tulang dibawa sholat Allahu akbar dibawa tawaksain sohba marwah ta'allul hukum di pada araba ayyumal lamin setiap daging nabata min araba ditumbuh dari araba fannalu awlabih tempatnya api araba berawal dari makanan nabi itu diberi satu jurus utama apa dia uditu jawami al-kali aku diberi mu'jizat jawami al-kali jawami kompleks universal lengkap kalimat kalimat kalimatnya pendek tapi maknanya dalam itu tidak ada pada orang lain itu mu'jizat nabi Muhammad karena dia ngomong bukan dari akal bukan dari hati tapi dari wakil awal tidak mengikuti awal nafsu Allah maka ngomongan dia pendek maka kalau kita kaji setiap sabtu subuh satu habis kenapa penjelasannya karena memang nabi diberi jawami al-kali perumpamaan orang beriman seperti seekor lebah akalan tayiban yang dimakan baik-baik sayang alhamdulillah soalnya sudah mencari yang halal mengasih anak istri yang baik memberikan kepada tetangga sahabat-sahabat anak yatim yang baik bagus berarti kita sudah seperti yang diupamakan nabi nak latih seekor lebah akalat tayiban yang maka baik-baik yang kedua yang kedua kata nabi s.a.w yang keluar baik ini kita susah kalau lebah itu yang keluarnya baik apa yang keluar syarabun mukhtalifun alwanum disebut dalam Al-Quran buka surat dan na'an syarabun minuman mukhtalifun bermacam-macam alwanum warna ada madu warna kuning ada madu kuning kemerahan ada madu warna coklat ada madu hitam Allah sudah sebutkan itu dalam Al-Quran mukhtalifun syarabun mukhtalifun alwanum minuman yang bermacam ragam akalat tayiban yang dimakannya baik-baik baik-baik yang kedua wawawah tayiban yang keluar pun baik-baik jadi kalau orang beriman itu makannya baik enak lezak kalau tengok dia makan sakitkan nikmatnya tengok dia makan dia yang makan kita pula yang penyak hebat tapi setelah makan itu yang keluar yang dimakannya ayam yang keluar tak layak kita sebutkan jadi seperti lama orang itu datang keluar semua ayam hiti bebek kalah jentik semua keluar maka ini bukan orang beriman karena Nabi s.a.w. mengatakan perumpamaan orang beriman itu adalah seperti lebah yang masuk baik nah sekarang mungkin selama ini kita yang satu tadi oke dapat tapi yang dua ini wawawah tayiban yang keluar pun baik cakap baik ulah baik PL perbuatan baik sekarang kenapa perbuatan tak baik gara-gara makan tak baik semua makanan yang haram akan mengajak kepada perbuatan haram paling tidak subhan meninggalkan diri dari yang subhan yang 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 tak jelas dia sudah melamatkan agamanya dan kehormatan dirinya dihadapan Allah subhan wa ta'ala renungkanlah subuh ini sebenarnya kita sedang merenung sejenak abdus somat sedang merenungkan dirinya hai abdus somat sudahkah yang masuk selamanya baik-baik alhamdulillah tak kalah tayiban yang kedua sudah yang keluar itu baik-baik kalau tidak malu kita kepada seekor lebah makhluk Allah yang hina rendah kecil tak ada apa-apa tidak diberi Allah akal tidak ada kuasa tidak seperti kita yang sempurna sempurna begitu sempurna tiba-tiba lebah makhluk yang kecil tak pernah dipandang tapi Nabi katakan hati-hati kalian lebah itu memang makhluk yang sepede remeh temeh bukan apa-apa bukan siapa-siapa tapi dia akalat tayiban yang dimakan yang baik yang keluar baik-baik sampai hari ini orang berebut-berebut mencari yang keluar dari badan dari perut lebah padahal lebah makhluk tak mulia belum pernah saya sampai hari ini orang berebut-berebut mencari yang keluar dari badan presiden yang keluar dari badan ulama yang keluar dari badan tak ada dicari orang ini buruk-buruk ini asli apa tidak manusia ini asli tidak yang keluar dari ini makin asli makin orang tak suka tapi yang dari lebah makin asli makin berkualitas makin matang beli beli madu sama kenapa dia itu langsung dari lebah madu pokok dari kayu tuan ini langsung diambil hebat lebahnya asli madunya asli tidak tercampur ini asli ini pak mana bukti asli tengok sarangnya saja sarangnya asli madu tidak masanya gara-gara sarangnya ada yang bilang asli jangan beri kata kawarna yang kebetulan kenal sama kita dekat itu kenapa gula merah tapi ada sarangnya apalah yang ambil sarang letakkan situ madunya asli sarangnya asli cara mengambilnya jahat tak juga bisa diterima taklah investor madu bisnis ekspor dari malaysia karena kata dia murah madu di sebuah negara daerah ini kami mau ambil madu dia tengok cara bagaimana orang islam disini ambil madu rupanya sebelum madu tadi diambil dibaca mantra-mantra bisa orang meniti dahan yang kecil madu sarang madu di ujung bisa berjalan tak pakai tadi orang malaysia yang mau beli madu jadi tak mahu kenapa karena ini pakai hantu walaupun murah dia tiap pagi tiap matang berdoa berikan berkah pada rezli kami dia tengok pakai mantra pakai jinn pakai hantu pakai setan mohon maaf kami tak jadi murah ini walaupun murah tak ada murah yang keluar itu baik apa yang keluar dari lebah mana yang keluar dari manusia kotoran tetaplah kotoran takkan mungkin pula gara-gara ini kita balik dari sini keluar maju cakap itu baik cakap baik pemberian maaf lebih baik daripada daripada sedekah yang diiringi perbuatan yang menyakiti hati orang lain nyokolahkan anak yatim rajin mengambil anak orang susah bukan main semangat tapi kalau sudah cakap oh anak yatim sini kalau bukan kena aku yang menyokolahkan sudah jadi gempel dengan buah merah sakit jadi kalau gitu Pak Ustadz lebih baik cakap kita lembut Alhamdulillah Pak Ustadz saya selama ini cakap lembut ngasih sedekah memang tak pernah yang bagus itu adalah cakap lembut sedekah banyak yang paling tak baik adalah sudah sedekah tak mau cakap pula kasih bukan memberi kalau kita tak sanggup memberi lampaikan berita sudah jelas mobil itu dari luar kotak debunya 3-5 inci dilapnya juga pakai kalau kalau mau kasih kasih ada duit 500 pera kalau kalau tak mau kasih sampai kena sampai tangan selamat tinggal tak ada duit perbuatan perbuatan bagi yang mendengarkan streaming jauh bingung bahasa yang dimakan baik-baik lalu apa lagi kalau di suatu tempat tidak ada yang patah dan tidak merusak apa pernah bapak ibu tiba-tiba ini ranting batang pokok kayu datang seekor lepah hingga patah kecuali lepahnya sebesar helikopter la tak siru tak ada yang patah tak ada yang pecah wala tu silu dan tak ada yang merusak kalau sekedar tak ada yang patah sama dengan lalat Pak Ustaz lalat kan kalau ingap tak ada yang patah kalau lalat ingap memang tak patah tapi tu silu rusak kenapa karena di ujung kaki-kaki lalat ingap dia ke sini ingap dia ke sini ingap dia ke sini ingap dia kotor-kotor ingap dia ke palet ingap dia ke comperan ingap dia ke najis habis itu ingap dia ke kuih kita bakwan nasi pisang goreng gula ikan bakar berapa kali bapak ibu melihat ayam di rumah makan begitu dibuka tengok ulat dari mana ulat datang dari ujung kaki lalat yang membawa bakteri bahkan ketelur dia di situ eh nak betul lah yang panggau di rumah belum pernah saya makan macam ni iyalah ada ulatnya sekalian siapa buat tu silu merusak sedangkan lebah kata Nabi SAW la tak siru ia tidak merusak wala tu silu wala tak sir wala tak sir tidak merusak wala tu silu tidak ada yang patah tidak ada yang merusak apa maknanya orang Islam tak pernah mengganggu cari dalam sejarah ada orang Islam mengganggu tidak ada anti Islam di Eropa anti Islam di Amerika anti Islam di Jerman mereka mengamuk pernah tak kita mendengar anti China tak ada anti Kristen tak ada orang Islam anti penistaan agama fokus tidak generalisir berapa orang datang dari mulai ribuan sampai jutaan kemarin ada yang menulis katanya 5 juta Wallahu'alam tapi yang jelas orang Islam tidak pernah mengganggu tapi kalau dia diganggu pas macam lebah kalau dia diganggu dia akan datang membalas dan kalau dia membalas tak tanggung-tanggung kalau tak percaya dengan hadis ini balik ke hadis ini cari Sarah melepah leper bagi bantu kalau coba InsyaAllah Bapak akan dikejarnya sampai kemana sampai masuk ke Selesia dia tunggu di atas begitu kepala muncul waw balik ke situ pendul-pendul kenapa begitu Masadul Mu'min perumpamaan orang beriman seperti lebah yang dimakan baik yang keluar baik kalau dia hingga tidak ada yang patah tidak ada yang rusak begitu dalam hadis ini ada pun dalam ayat Al-Quran bagaimana maka dalam Al-Quran itu jelas apa kata Nabi apa kata Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala mengirimkan ilham signal pesan kepada makhluk bernama Na'li ini ditambahkan dari hadis ini hadis tadi sudah tiga kita kaji makanan yang baik yang dikeluarkannya baik kalau dia hingga tidak ada ranting yang patah tidak ada makanan yang rusak beda dengan lalat sedangkan yang keempat ini dari kita ambil dari Al-Quran apa dia hadis terhizi buyutan dia punya rumah beda sama lalat lalat tak punya rumah kalau lebah jelasnya rumah ada rumah kemanapun lebah pergi mencari nektar manisan dari tanaman bunga buah nanti dia akan balik ke rumahnya dan rumah lebah itu Masya Allah dia tidak bulan dia tidak peta tapi disusun dengan susunan yang begitu indah simetris para sarjana insinyur itu paham betul bagaimana keindahan tidak ada tempel tidak ada rumah itu yang kacau balau begitu indah wakibnya Allah s.w.t dan dia tahu jalan pulang belum pernah sampai sekarang itu lebah nyasar jadi kalau ada orang tak pulang pulang tak tahu dia jalan pulang itu lebih parah daripada lebah lebah tahu dia jalan pulang fasluki suhula rabbiki jalan yang sudah dijalankan oleh Tuhan suhul jalan setelah mereka teliti yang meneliti ini bukan pula orang Islam tapi orang barat mereka teliti satu lebah menyebar ratusan ribu lebah menyebar nanti mereka bisa jalan ambil dapat makanan pulang lagi ke tempat aslinya dan dia punya tempat yang layak yang hebat yang bagus luar biasa keempat kelima apa dia lebah yang paling bagus pengaturannya ada lebah itu ratu lebah ini dia tak ada kerjaan ratu lebah tak pernah meninggalkan salah tak pernah ratu lebah pergi tiba-tiba lebah pada bingung dimana ratu silam pergi ada lebah khusus mencari makan mencari makan ada pasukan tentara lebah yang menjaga dari serangan musuh itu hanya ada pada dunia lebah maka orang Islam musti jadi kalau ada orang bertanya kamu kenapa tak gini kamu tak gini kami sudah bagi-bagi kerja si Anu kerjanya ini si ini kerjanya ini si ini kerjanya ini ini yang disebut dengan job description pembagian tugas kerja orang Islam bekerja berbuat tapi ada pembagian yang jelas yang mantap yang mantap manajemen oke kenapa apa dia lebah kalau sudah menyengat dia akan mati kenapa tak seperti cicah cicah lepas ekornya akan tumbuh lagi dia akan hidup tapi lebah kalau sudah dia menyengat lepas sengatannya itu di kulit orang setelah itu dia akan mati dan dia tahu itu hanya dipakainya sekali seumur hidup ketika terjebak ketika terdesak ketika tak ada alternatif lain dia berganggu tak mau tapi kalau dia diganggu ini alat pemungkas akan dia pakai dan sekali biasanya orang akan tersengat setelah itu dia pun akan mati orang Islam juga begitu nyawa ini dipinjamkan Allah tapi jangan kalian pakai kalau kalian ganggu kami kami akan pakai nyawa ini untuk menghabisi nyawamu dan setelah itu mereka akan mati saudara-saudara kita yang perpisahan beberapa hari ini melepas keluarganya karena ingin mati sahib kenapa? karena kami ingin seperti lepas setelah menyengat sekali ini kami akan mati berhadap Allah subhanahu wa ta'ala karena prinsipan beriman ish beriman hiduplah sempurna hiduplah senang hiduplah bahagia karena Allah kalau kau mati matinya pun mati sahib dan aneh uniknya sengatan lepas yang katanya bahaya itu pun belakangan ditemukan orang sengatan lepas itu pun obat juga makanya ada namanya terapi sengatan lepas kawan saya pakar kelas saya senior saya kena penyakit asam kurat dibawa ke terapi sengatan lepas ditusukan lepas itu ditangkap ekor itu pas ke tempat kurat-kurat tertentu kepada pakarnya jangan balik dari tangkap pasang sendiri jangan kalau diserahkan bukannya kepada ahlinya bapak belum hancur ini pak cocoknya disini terrrr alhamdulillah sakit asam kurat agak berkurang sejak terapi lepas hebat gimana rasanya susah diceritakan dengan kata-kata bapak ibu merasakannya cobalah terapi sengatan lepas pergi dia ke rumah sakit zainam rumah sakit ibu ingat ibu ingat anak ingat zainam tapi untuk orang tua anak-anak tidak ada sengatan lepas tidak ada tip nabawi pengobatan jalan nabi ada tip pun nabawi sengatan lepas bapak ibu yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala apa maknanya bahwa orang beriman begitulah dicontohkan Allah subhanahu wa ta'ala makanannya baik yang keluar itu baik kalau dia ingat tidak ada ranting yang patah dan tidak ada makanan yang usah tak seperti lalat dan dia punya rumah dia kembali ke tempatnya maka disebut dalam mukhafah bukan alis nabi baik di jadnaj dan dia punya mana jebet yang bagus pembagian kerja tugas ketua sekretaris bendahara ada ratu lebah ada tentara lebah ada yang bertugas mencari makan ada pembuat sarap dan yang keenam adalah dia punya senjata pembukas kalau sudah dia pakai sekali setelah itu dia akan mati tapi kematiannya bermakna dan dia bukan untuk mengganggu tapi untuk menolong saudaranya dirinya sarangnya komunitasnya tak boleh juga kalau ada yang mengganggu maka dia siap untuk mati orang beriman seperti itu karena dirinya sudah dia jual jual kemana Pak Ustaz? jual kepada Allah inna Allah hasmarah sesungguhnya Allah sudah membeli minal muminin dari orang beriman anfusahu wa awwalahu orang beriman sudah menjual dua dirinya hartanya sudah dia jual kepada Allah dengan abad bayarannya bayarannya adalah surga abdul sawat dirinya ini sudah dia jual abdul sawat hartanya ini sudah dia jual dijualnya ke siapa? kepada Allah Allah sudah membeli saya tak sadar Pak Ustaz kemana aja selama ini Allah sudah beli Allah sudah beli jiwa bapak ibu harta bapak ibu itu bukan punya bapak ibu dan ibu itu sudah punya Allah SWT dibeli dengan apa? dibeli Allah SWT dari surga barang yang sudah dijual tak boleh dijual dua kali hanya pengkhianat saja yang menjual barangnya dua kali Pak saya beli tanah bapak 30 meter x 30 yang dijalankan ya ya begini DP nya Pak ya begitu sudah DP diterima seminggu kemudian datang Pak mau saya lunasi mohon maaf ambil balik DP sudah saya jual ke orang lain dia beli lebih mahal lagi orang akan mengandung baru DP nya saja kita ambil tak jadi dibelual ke dia kita sudah ditutup pengkhianat bahkan dia akan keluarkan sumpah senapa datang pengkhianat nanti yang dicual lagi kepada ini mahal pengkhianat putus hubungan kita baru ambil DP sedangkan kita sudah dijamin Allah SWT biar nalagumul jannah kau berikan nyawamu kau berikan hartamu sudah ku jamin surga untuk engkau tiba-tiba dijual kepada yang lain jangan jual yang sudah dijual untuk Allah yang sudah transaksi dengan Allah jangan jual kepada yang lain sekarang banyak orang menjual kepada yang lain ke siapa dia jual? ke aku hanya demi kenikmatan sesangan kepentingan partai ketua partai urus partai hanya demi kekuasaan sesangan kekuasaan satu priori dua periode mat dunia fil akhirat perumpama dunia dengan akhirat illa melainkan bagaimana ahaduku salah seorang diantaraka yudhilu isbaan dimasukkannya ujung jarinya fil yami ke dalam lautan samudera yang luas masukkan tarik ke atas tetes hendaklah dia menengok tengok elok-elok tengok pandan baik-baik tetes tengok apa yang menetes itulah dunia setetes itu cuma dunia ada perlawan yang luas itulah akhirat kau jual akhirat hanya karena setetes itu orang beriman memandang dunia ini hanya setetes orang-orang yang sudah sampai ke tingkat itulah yang sanggup berjalan kaki orang-orang yang sudah sampai ke tingkat itulah yang sanggup mengobatkan hartanya jiwanya waktunya kesempatannya kenapa siapa yang tahu hakikat dunia maka ringanlah dunia ini dalam pandangan matanya siapa yang tahu hakikat dunia maka ringanlah dunia ini dalam hatinya tak ada dunia yang menguasai hatinya kecil hampa saja dilihat dunia ini hidup alhamdulillah mati mati syahid kaya alhamdulillah melarang tak jadi masalah apa maknanya man arafat dunia orang yang sadar tahu tentang dunia andai dia dapat dia tak sombong karena yang dia dapatkan itu cuma setetes andai tak dapat dia tak stres tak depresi kenapa? tak dapat itu pun juga hanya setetes saja akan ada balasan yang besar diberikan Allah subhanahu wa ta'ala maksud waktu syuruh kita salat surat isyraf selesai kita lanjutkan dengan tanya-tanya terima kasih perhatian Bapak Ibu Muhammad atas segala keselamatan subhanatallahumma wa bihamrika maşallah wa sallamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa barakatuhu terima kasih